Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Nur Firdaus Mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai media ajar digital yang akan saya buat yaitu berupa PPT Interaktif dengan materi puisi kelas 8 SMP ataupun MTS Selamat menyaksikan Baik, saya akan mempresentasikan mengenai media ajar digital yang saya pakai yaitu berupa PPT Interaktif Untuk cara pembuatannya gampang sekali yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah materinya Materi yang dibuat kali ini adalah puisi dari kelas 8 MTS maupun SMP Kemudian, jika materi sudah dipersiapkan langkah kedua adalah menyiapkan PPT Interaktifnya yaitu dengan cara mengedit terlebih dahulu background yang akan kita gunakan Pada slide awal PPT akan ditampilkan identitas guru mata pelajaran judul ataupun kelas Kemudian, masih di slide pertama nanti ada tombol mulai untuk melanjutkan slide selanjutnya Lalu, bagaimana sih cara untuk mengaktifkan tombol mulai untuk ke slide selanjutnya Caranya gampang sekali Kita klik Insert Kemudian, kita menuju ke Action Lalu, klik Hyperlink Lalu, klik slide Next atau kita memilih slide yang selanjutnya Kemudian, pada slide kedua terdapat berbagai macam menu yang akan sama kaitannya dengan slide pertama yaitu menuju ke slide selanjutnya dengan cara mengedit tombol Action dan Hyperlink terlebih dahulu agar menu-menu yang akan kita aktifkan agar menu-menu yang akan kita aktifkan menuju ke slide selanjutnya yang akan kita arahkan mulai dari materi soal evaluasi ataupun KD Lalu, jika PPT Interactive itu agar tidak bisa mengeklik dengan sembarangan atau hanya mengeklik yang kita inginkan saja seperti menu mulai menu KD menu materi ataupun evaluasi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu melalui slideshow kemudian kita klik Setup Slideshow lalu Browser Kiosk kemudian nantinya menu-menu itu akan berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika menu itu sudah aktif maka di situ ada tombol jari yang akan mengarahkan ke slide selanjutnya lalu untuk mengedit slide-slide selanjutnya mengenai materi ataupun evaluasi fungsinya sama menggunakan insert, action, dan hyperlink kemudian pada menu evaluasi di situ nanti ada soal-soal tentunya soal-soal itu ketika jawabannya di klik akan muncul animasi berupa tanda silang maupun tanda checklist nah, dengan tanda-tanda itu kita mengaktifkan atau mengedit yang pertama memfungsikan trigger-nya dulu ketika trigger sudah kalian klik atau kita sudah mengaktifkan trigger-nya kemudian kita klik animation lalu trigger lalu on click off lalu pilih salah satu dari animasi itu jadi kita nanti bisa mengaktifkan tanda silang ataupun tanda checklist di situ begitu pun dengan slide-slide selanjutnya yang mengenai soal evaluasi begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi media ajar digital dengan materi puisi kelas 8 SMP ataupun MTS untuk itu apabila ada kesalahan baik kekurangan dalam penjelasan mengenai edit per edit saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati